Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita teruskan kembali kuliah kita Sekarang kita masuk ke materi mengenai gaya-gaya penggerak Secara garis besar Pergerakan daripada masa air itu Dibagi atas dua bagian Yaitu secara horizontal dan secara vertikal Kalau pergerakan secara horizontal itu Contohnya adalah pergerakan yang disebabkan oleh arus dan gelombang Beda arus dan gelombang Kalau arus itu partikel airnya berpindah Kalau gelombang, partikel airnya tidak berpindah Lalu ada pergerakan dari masa air yang berpindah secara vertikal Ke atas ke bawah ya Ini contohnya upwelling dan downwelling Kemudian juga pasut dan arus juga Kemarin kan sudah diterangkan tentang arus termohalin Mengenai gelombang dan juga pasut Ini kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya Untuk upwelling dan downwelling Anda tentu sudah diajarkan ya Jadi saya anggap Anda sudah bisa menghitung berapa kecepatan upwelling Dan berapa juga kecepatan downwelling Kemudian berapa Masa atau transform masa Yang digerakkan oleh Fenomena upwelling dan downwelling Selanjutnya kita lihat Kepada laut sebagai fungsi dari ruang Pada pertemuan sebelumnya Saya sudah katakan kan bahwa Oseanografi itu bagian daripada ilmu kebumian Earth Science Kalau kita bicara tentang kebumian atau bumi ya Itu kan merupakan sebuah fungsi ruang Ada arah utara, ada timur, barat, dan selatan Ini Anda bayangin gini Kalau misalnya Anda masuk ke dalam air Anda melihat ke depan itu misalnya ya Utara, ke sebelah kanan, timur, barat, selatan Dan juga Kalau Anda ada baru di dalam air Berarti Anda bisa ke atas atau ke bawah Nah ini yang dimaksud dengan Fungsi ruang pada kelautan Jadi ketika Anda belajar tentang dinamika air laut Anda tidak akan bisa lepas Dari laut sebagai fungsi ruang Anda kan juga belajar ODEV ya Anda mendisplay parameter-parameter laut Dalam sebuah koordinat Itu kan fungsi ruang Nah di dalam mempelajari dinamika masa air Atau pergerakan masa air Kita tidak akan pernah bisa lepas dari Fungsi-fungsi X, Y, dan Z Sebagai suatu sistem koordinat kartesian Dan setiap sumbu-sumbu ini diberikan nilai sesuai arahnya Yang biasanya kalau ke timur atau di koordinat 1 itu positif Kalau ke bawah itu biasanya negatif Kalau ke kiri atau ke arah barat biasanya itu negatif Di fisika kan Anda belajar tuh faktor Resip sederhananya kan ketika naik ke atas itu positif Lalu Anda balik lagi Berlawan dengan arah yang tadi Arah yang di ke atas Maka Anda akan tetap pada posisi ini Sama aja dengan ditambahin dan dikurangin Nol Nah itu kan prinsip daripada faktor Supaya lebih jelas mengenai prinsip fungsi ruang itu Kita saksikan saja video ke enam ini Hello class, Professor Anderson here Let's talk a little bit about coordinate systems And how we can think about motion in our universe Or more locally here on earth So when we think about coordinate systems What do we think about? Well, let me ask you guys a question How many variables do we really need To localize A point Or an object If you want to say Oh, this object is in a particular location How many variables do we need? Four We need X Y Z And time If the object is moving along X, Y, Z Tells where it is in coordinate space T Tells us As time progresses Where it is In that coordinate space Alright So let's start with This idea of X, Y, Z And everybody has probably seen This sort of picture Over and over and over again X, Y, Z Where they're all at right angles to each other This is of course called A Cartesian coordinate system And it's named after Descartes And when you're looking at a Cartesian coordinate system Make sure you draw it like this This is something called A right-handed Cartesian coordinate system The X and the Y Have their particular orientation relative to the Z If I switched these If I made this the Y And this one the X Then that is in fact called a left-handed coordinate system And typically in physics We always use right-handed coordinate systems Okay So anytime you see that Just switch it Make it look like this When we get a little further on And we start talking about cross products Then you'll see what we mean by A right-handed coordinate system Okay So X, Y, Z Not too bad, right? If I have some position here And I think about the position of that object I can say Oh, it has some particular X value It has some particular Y value And it has some particular Z value Okay When I drop the projection of this down onto the plane This right here Is the particular X value This side is the Y value And then of course How far up you go on the Z axis That is the Z coordinate Okay So that would localize this thing in space Now When we think about X, Y, Z coordinates They're very useful Because X is always pointing in the X Y is always pointing in the Y And Z is always pointing in the Z And so when we start talking about unit vectors It turns out to be a very convenient system Because the unit vectors will always point in the same direction Let's talk a little bit about vector components How we can break these vectors into their X and Y components And let's think about our X and Y coordinate space So here is X Here is Y And now let's draw a vector In that space Okay There is my vector A That is going up to a particular point here Labeled by X and Y Okay And we know exactly what X and Y are X is how far did I go across in X Y is how far up did I go in Y And so this side Is A sub X And this side is A sub Y Okay And both of those are in fact vectors Because if I add AX and AY I get my resultant vector A A is just AX plus AY But we also know a little bit about polar coordinates now So if that is angle theta And the hypotenuse is The magnitude of the vector A Which is just A in this case without the arrow What can we say about these components? A sub X Is The magnitude Of A sub X How long is this? And that is The hypotenuse of the triangle Which is A Times The cosine Of theta Okay A sub X Is equal to A Cosine theta A sub Y Is this side of the triangle Which is of course Just A Sine theta And the magnitude A Is just the square root AX squared Plus AY squared And that angle theta You can write in terms of Any sides you want But let's take the tangent And therefore The tangent Of theta Would give us AY Over AX Okay So this is how you can define The parameters Of this Vector And break it out Into components Now We need to describe this In terms of unit vectors Next Setelah Anda menyaksikan video ke-6 Saya harap Anda memiliki gambaran ya Mengenai Apa itu fungsi ruang Apa itu koordinat Dan juga apa itu vektor Karena itu di dalam ilmu oceanografi Dan juga di dalam ilmu kelautan Yang berkaitan dengan ruang Itu tidak akan pernah bisa dilepaskan Kita lanjutkan pada slide berikutnya Dinamika air laut Atau pergerakan masa air Itu disebabkan oleh adanya gaya Yang mendorong ke dalam Masa air ini Kedalam air laut Nah gaya-gaya apa saja Yang pertama adalah Gaya koriolis Anda sudah tahu ini ya Gaya koriolis adalah Gaya pembelokan yang disebabkan oleh Adanya rotasi bumi Saya yakin ini Anda sudah dipelajari Sudah diberikan rumusnya Anda juga bisa menghitung kecepatannya Kemudian yang berperan lagi adalah Gaya gravitasi Kemarin itu di Tentang kolom air ya Stabilitas kolom air Itu banyak berperan Gaya gravitasi Boyensi dan gaya berat Itu kan dipengaruhi oleh Gaya gravitasi Lalu ada gaya gradient tekanan Nah ini nanti di depan Akan saya terangkan Tentang gaya gradient tekanan Berikutnya Ada gaya geset Gaya geset ini Yang utamanya atau berperan Pada pembentukan gelombang Pembentukan arus Eggman Nah ini gaya geset Oleh karena adanya angin Angin kan menggesek Daripada liquid Daripada air laut Air laut itu jadi bergerak Berikutnya Ada gaya tarik bumi dan bulan Ini yang menyebabkan Terjadinya pasang surut Dan yang terakhir Adalah gaya seismik Ini tsunami Nah mengenai gaya seismik ini Tsunami Mungkin saya akan mengenalkan sedikit saja Di akhir perkuliahan Karena kalau tidak salah Di kalian itu ada mata kuliah Geologi laut Saya berharap Justru di geologi laut ini dipelajari Nah ke semua gaya-gaya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Sebenarnya masih banyak gaya-gaya yang lain Tapi ke 6 gaya inilah yang paling dominan Sebenarnya 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 Karena kalau tsunami itu Kadang-kadang Tapi Koriolis, bumi gulan, gesek Ini semuanya itu Berubah terhadap waktu dengan cepat Artinya Bisa dalam hitungan detik Gaya-gaya ini keluar Dan berubah Beda dengan tsunami kan Ya Setiap bulan juga amit-amit ada ya Jangan sampai ada Tapi gaya-gaya ini Setiap waktu Dia terus ada Di Masa air Artinya di lautan ini Gaya-gaya ini bekerja Dan sebenarnya Semua gaya-gaya ini kan Adalah Hukum Newton 2 F semen M kali A Itu kan pada intinya Dari semua gaya-gaya ini Dan kalau Dibikin sebuah persamaan Nah ini persamaannya Tuh saya yang tidak kelihatan ya Ini adalah persamaan dari Pergerakan daripada air laut Jadi ada gaya gesek Gaya gravitasi Koriolis Gadian tekanan Adveksi Nah nanti adveksi akan terangkat di depan Nah tergantung semuanya pada waktu Dv per dt Ini adalah percepatan Semua gaya-gaya yang bekerja pada masa air Atau pada kolom air Itu dinotasikan sebagai F Gaya kan Dan ini adalah Hukum Newton 2 Dan gaya total Jadi ini gaya total Jadi kalau semuanya keluar Dalam suatu kolom air Disebut gaya total Karena Kalau di alam Di realitanya Semua gaya ini bekerja Jadi dinamika air laut itu Ya penjumlahan dari semua gaya-gaya ini Ditambah gaya ini lah Kalau tiba-tiba ada ya Dan ini adalah gaya total Gaya total akan mengakibatkan Objek Ya tentu disini Masa air dan air laut itu sendiri Mengalami percepatan Dv per dt Yang akhirnya menimbulkan gerak masa air Yaitu arus dan gelombang Pasut Lebih disebabkan oleh gaya tarik bumi dan bulan Semua ini bekerja Jadi yang menggerakkan air laut itu Kalau anda datang ke laut Itu disebabkan oleh semua gaya-gaya ini Dan hari ini kita akan belajar Mengenai gaya gerdian tekanan Dan juga gaya gesek Karena kalau ini Saya yakin ini sudah diajar Pada pertemuan sebelumnya Kalau bumi bulan Nanti kita akan belajar Di pertemuan pasang surut Gravitasi juga kan Kemayu sudah disinggung Di kolom air Ya Kita kembali ke sini Sebagaimana yang sudah saya sebutkan Bahwa semua gaya-gaya yang bekerja Itu merupakan penjumlahan Daripada semua gaya yang terjadi Dan ini mengikuti kaedah hukum Newton 2 Di dalam hukum Newton 2 Ada yang disebut dengan percepatan Ini kan percepatan Turunan dari kecepatan Dv per dt Kalau dipecah lagi Dikaitkan dengan yang ini Makanya saya bilang Kenapa itu adalah fungsi ruang Dv per dt itu Atau kecepatan itu kan Sebenarnya fungsi dari perubahan terhadap waktu Ruang terhadap waktu U, V, W, Dx, Dy, Dz Perubahan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z Ya kan? Sebenarnya itu Nah saya akan menjelaskan Tentang percepatan Daripada masa air Sebelum saya menerangkan Tentang percepatan Dari partikel air laut Ada baiknya Anda saksikan dulu Video nomor 7 ini Karena disini Diterangkan bagaimana Menurunkan rumus dari V Yang menghasilkan Ax, Ay, dan Az ini Di video nomor 7 ini Akan diterangkan secara jelas Dan juga diperlihatkan Bagaimana cara menurunkan rumusnya ya Okay, in this segment I will talk about the acceleration In a flow And material derivative Okay So but first Let's just get to business And talk about the acceleration And the first thing I'm gonna write Will be fairly simple to you Because you know this For a long time now Okay Maybe not this part I'll talk about it momentarily Okay But the acceleration Is basically The time Rate of change of The velocity Right And again The velocity Is also a function Of the displacement vector As well as time The velocity Which is a function Of the displacement On the time Will be The time Rate Of Change of The displacement Vector Okay And the displacement vector That I have So let's stop by that So my goal Is to first Do this Accomplish V So I can take it over here And plug it over there Okay So the displacement Is Again you know this Xi Plus Y J Plus Z K Question What is I J K So I J K Is Are I Is the unit vector In the X direction J Is the unit vector In the Y direction K Is the unit vector In the Z Directions Respectively Alright This will enable me To express the component Of vectors In X Y And Z Directions Easier For me Okay Let's get to business And calculate my velocity So then the velocity Will be D T So it will be a function Of the space As well as time The good thing is Now As this is only a function Of time Right So this will be a Plain old Derivative Which will be much more easier For me to handle D DT Off The displacement vector Okay And I have myself over You Everybody knows this part So it's going to be D X DT In the I direction Plus D Y DT In the J direction Plus D Z DT In the K Directions Okay By convenience Nothing more Nothing less I call this U I call this V I call this W So now What happens Is Basically That's right Over here These are important Things that I Really want you to know U Is the Velocity Vector Component In X Direction V Is Pretty much Everything is Identical over here In Y Direction And if I go To W Will be the Velocity Vector Component In Z Direction I will use this a lot So I would like us to be on the same page So this is kind of important for me Okay So now If I just rewrite this You get yourself Velocity Vector It's a function of the displacement And the time Will be U Y Plus V J Plus W K So I have some accomplishment That I want to share with you I obtain this So the second line That I have over here Has been accomplished And the only thing that's lift Is I take this in And plug it into Over here And call it a day And see what happens Okay Now the acceleration Which is a function of the Displacement And the time Will be The rate of change of Velocity Which is also a function of The displacement Vector And the time So now I have some Issue over here You may So let's close this Racket Before I forget Is You see the issue there Look at this Huh Interesting I also didn't close the Parentheses there Okay Do you see This is only a function of time So this was a plain old Derivative So now Look at this This is a function of both The displacement And the time So now I need to do something called Chain rule of differentiation Do you remember that? I do teach mathematics So I know this Here's how it's gonna look It's gonna look like The chain rule says this Del V Del T Plus Del V Del X Times D X D T Plus Del V Vector Del Y D Y D T Last but not least This will be Del V Del Z D Z D T Okay now Alright Now So I would like you to look at This I would like you to look at That And I would like you to look at This And I will go up here What did I say D X D T Is I said it U Well why don't I just plug it in And I said this for V And I said that this W Right So now If I properly rewrite this What I will get myself Is the acceleration Is Del V Del T So that I was not able to do anything about It's gonna be U Del V Del X Plus V Del V Del Y Plus W Del V Del Z Okay And This unsteady component You see You can see why I call it unsteady Right It's a function of time This is Referred as the local acceleration And the accelerations that I have Is a function of the distance Or the space Is called The convective Acceleration Okay It's just by convenience This kind of representation Is referred As the material derivative So I will call this This capital D V DT Okay So again Let's discuss that For a minute or two So basically This D DT Is You can imagine This Like I have Blah blah Over here That will be Del of Blah blah Del T Plus U Del 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 X Right Let me not make a mistake here Del V I mean V Times Del Del Y Plus Let's write it over here W Times Del Whatever that is Del Z So you can see This is called The Material Derivative Okay So now you know the nomenclature The thing that I want to highlight is You see Do not confuse this D Which is the material derivative With a displacement But the displacement is a vector Look at the arrow On top of it Okay So be careful about the differentiation Some people Some books Call this X But then I am confused With well X is Direction Right You can actually Simplify this further If you want to I personally don't prefer it Too much For my undergraduate students Because it makes it a little bit Harder for them to see But I do this for my graduate students So Plus The velocity That's it With Gradient Of This This is the gradient Operator From the calculus You've seen it I don't think anybody remembers But you've seen it So now Let me look here How many questions do I see here? Let's write the components of these acceleration As quotes A X Will be Del U Del T Plus U Del U Del X Plus Del U Del Y Plus W Del U Del Z A Y On the other hand Will be Del V Del T Plus U Del V Del X Plus V Del V Del Y Plus W Del V Del Z Terakhir But not least Is the acceleration Z direction That's going to be Del W Del T Plus U Del W Del X Plus V Del W Del Y Plus W Del W Del Z Video 7 Video 7 tadi menerangkan bahwa Percepatan merupakan fungsi dari ruang dan waktu Ini video 7 dan video 6 ini saling berkaitan ya Dari video 7 tadi kan didapatkan persamaan fungsi percepatan Ini ya Saya zoom aja Percepatan sebagai fungsi ruang berarti dia ada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z Secara general Dari tiap-tiap fungsi percepatan ini Itu dibagi menjadi dua Ada yang disebut dengan local acceleration dan convective acceleration Atau percepatan lokal dan percepatan convective Apa itu local acceleration dan convective acceleration? Kita lihat pada gambar berikut ini Ini gambarnya kurang bagus Saya zoom saja Nah secara garis besar kan tadi saya sudah bilang ada dua ya Ada local acceleration dan convective acceleration Nah kalau local acceleration itu ya sebagaimana percepatan biasa Jadi kalau misalnya ada partikel yang digerakkan oleh sebuah gaya Maka dia akan berpindah kan? Sering dengan waktu Dari posisi X1 ke X2 ke X3 Pada waktu T1, T2, dan T3 Maka didapatkan lah Kecepatan Kemudian didapatkan juga percepatannya Nah ini Anda paham lah Nah yang berikutnya adalah mengenai convective acceleration Atau yang ininya kan? Nah ininya Jadi kalau suku-suku ini menunjukkan tentang local acceleration Yang suku-suku berikutnya Ini menerangkan atau menguraikan tentang convective acceleration Secara definisi Convective acceleration itu adalah perubahan kecepatan Karena adanya perubahan penampang aliran Kita lihat di sini Contohnya adalah convective acceleration itu adalah adveksi Jadi kalau ini karena ada gaya Jadi si X ini ya Partikel X ini Dia berpindah dari tempat 1 ke tempat 2 ke tempat 3 Karena didorong oleh suatu gaya F tadi ya Di sini kan F sama M kali A Di sini kan Gaya itu berbanding lurus dengan percepatan Nah untuk adveksinya Adveksi ini Dia berubah posisinya Maksudnya partikel yang tadi ya Itu berubah posisinya Karena adanya Misalnya nih Perbedaan temperatur Kalau ini kan ada Karena adanya gaya yang mendorong Ya mirip-mirip lah sama Stabilitas kolom air Ada gaya yang mendorong Nah ini Karena adanya perbedaan temperatur Di ruangnya Karena kita bicara tangg laut Berarti ruangnya adalah Di airnya Di air lautnya Jadi sekali lagi saya ulangi Jadi ketika air laut itu Bergerak Percepatannya Bisa karena ada dua hal Oleh karena ada gaya Dan oleh karena adanya Adveksi Kita lihat lagi Pada gambar berikutnya ya Nah contohnya seperti ini Ini kan seperti apa yang diuraikan pada video nomor 7 Ini kan totalnya Ini kalau diuraikan lagi Maka dia seperti ini kan Ada lokal Ada convective acceleration Kalau lokal ya Anda faham lah Ini didorong gitu ya Maka dia akan berubah terhadap Kecepatan terhadap waktu Nah Convective acceleration Seperti yang saya sudah bilang Perubahan kecepatan Karena adanya perubahan penampang aliran Ketika partikel itu didorong Partikel di laut tentunya ya Dia mengalami perpindahan tempat kan Kalau ini ruangnya ya lurus Tidak ada bedanya Tetapi yang namanya laut Kan ada perbedaan stratifikasi Ada perbedaan stratifikasi kan Bisa itu temperaturnya Bisa sanitrasnya Bisa densitasnya Anda sudah belajar Odefi kan Odefi itu Menggambarkan parameter-parameter air laut Yaitu bisa temperatur Sanitas sensitas Berdasarkan posisinya kan Ruang Ruang tadi Nah kembali ke sini Jadi ketika partikel tadi didorong Dan dia menghadapi Ruang ya Tanda kutip Atau penampangnya gitu Menghadapi penampang yang Berubah keadaannya Nah Partikel ini bisa Naik kecepatannya Eh percepatannya Karena perbedaan penampangnya Kalau Anda masih bingung Bayangkan saja Kalau ada pipa Atau eselang Yang dipencet Ujungnya Kecepatannya jadi tambah Tidak Nah itu Jadi kalau penampangnya Tidak berubah Ya akserasinya tetap Sama seperti Akserasinya disini Nah tapi kalau misalnya Penampangnya berubah Maka akserasinya berubah Yang ini ya Nah ini Nah karena kita bicara di laut Dan tadi saya sudah Singgung tentang Odefi Ini Nah keadaan ini ya Itu Equal atau sama Dengan keadaan Di dalam Lautan Ini kan Kalau secara gris besar Bentuk kayak gini Mirip-mirip nih Kalau partikelnya Bergeser disini Bergerak disini Kan penampangnya berubah Ketika ada gaya Si partikel tadi Masa air itu Bergerak Tiba-tiba dia penampangnya berubah Maka otomatis Kecepatannya juga Percepatannya juga Bisa berubah Bisa dipahami ya Makanya Anda belajar Odefi itu Untuk Menggambarkan Penampangnya Menggambarkan Keadaan ruang Daripada Air laut Jadi Anda belajar Odefi itu Tidak hanya sekitar display Anda harus Menginterpretasikan Apa yang terjadi Di kedalaman air laut Kalau Anda sudah tahu Keadaan kayak gini Anda tahu gayanya Oh berarti Si Partikel tadi Percepatannya berubah Tidak lagi stabil Ini sama juga dengan Fenomena Arus termohalin Karena perubahan Densitas dan Maaf Karena perubahan temperatur Dan salinitas Gitu ya Oke kita lihatlah Ilustrasi ini nih Biar lebih gampang Zoom ya Anda perhatikan Ada air dalam sebuah Kotak plastik Lalu di bawah kotak plastik ini Ada mug Gelas ya Dan mug ini panas Antara kotak plastik ini Dengan mug panas ini Atau gelas paling panas ini Tidak ada hubungannya Hubungannya adalah Si media plastik ini Si wadah plastik ini Dipanasi oleh Mug ini Ya Mug ini berisi Air panas lah ya Tapi antara air di dalam mug ini Dengan air yang di dalam ini Tidak ada hubungannya Gitu Karena disekat kan Oleh dasar daripada Kotak plastik ini Kalau Anda perhatikan Ini kan ada Gerakan dari Warna merah Warna merah ini Kita anggap sebagai Masa air Warna merah Yang biru Masa air Warna biru Dia terus bergerakan Nah Dan Anda lihat Air ini tenang kan Nah ini gambarnya ya Maksudnya gambarnya Ketika dikasih Warna merah Ada warna biru Dalam kotak air Lalu dikasih Mug yang warna panas Paham lah maksud saya Anda lihat kan Dia terus bergerak Bergerak dan bergerak Di dalam air Ini ya Anda perhatikan Airnya sendiri kan Tidak bergerak Artinya tidak ada Gaya yang menggerakannya Tapi masa akhir Di dalam air yang besar ini Dia bergerak Masa air warna merah Dan masa air warna biru Saya paus saja ya Anda bayangkan Bahwa ini adalah Air laut Di bumi Lalu misalnya Air laut itu Tidak ada gaya Yang mengenainya Jadi air laut itu Diam Tapi ada Kalor Atau panas Yang diserap Oleh air laut ini Kalor atau panas Tadilah yang menyebabkan Masa air merah Dan masa air biru ini Bergerak Ini kan sama Dengan apa yang terjadi Pada arus termohalin Nah Pergerakan Daripada air inilah Yang disebut Sebagai Percepatan Konvektif Paham ya Jadi kalau saya Back lagi Kesini Ini Yang ini dianggap Tidak ada Adanya yang ini Ya Bentuknya kayak gini Paham ya Tapi kalau Di dunia nyata Di laut lepas Gitu ya Ya ada gaya-gaya yang lain kan Gaya-gaya yang tadi Saya terangkan disini kan Ada gaya-gaya ini Aduh Kosong disini gambarnya Ya gaya-gaya yang tadi ini Gaya-gaya ini Plus Nah Fungsi Daripada Panas Ya Sebenarnya Tidak hanya panas ya Tapi juga Sanitas Dan tekanan ya Kemarin kan Sigma itu kan Fungsi S T Dan P Persamaan dari Percepatan ini Merupakan Dasar Nanti Saat Anda Belajar Pemodelan Dan juga Kalau tidak salah Anda itu Ada mata kuliah Metode numerik ya Nah Biasanya Persamaan-persamaan ini Dipelajari lagi Lebih Komplit ya Maksudnya Lebih dalam Atau dalam Pendekatan numeris Ya Anda kan Tidak belajar Mekanika fluida ya Nah sebenarnya Di mekanika fluida Juga dasarnya Dari sini Jadi bagaimana fluida itu Bergerak Karena Yang namanya laut itu Harus bisa kita prediksikan Apa yang akan terjadi Sekali lagi Ya Oceanografi Atau kelautan Ya kita harus Menghitung Mengukur Dan lebih jauhnya Kita harus bisa Memprediksikan Apa yang akan terjadi Di lautan Di suatu saat Nanti Selanjutnya Kita teruskan Ke Materi Atau ke slide ini Kita kan sedang membahas Mengenai gaya-gaya Yang bekerja Di Lautan Gaya-gaya Yang mengakibatkan Pergerakan Daripada Masa air Di pertemuan sebelumnya Anda sudah diterangkan Tentang Wind driven ya Atau Gaya yang disebabkan Orang angin Jadi sebenarnya Yang utama itu Pergerakan di Masa air Atau pergerakan Masa air ya Maksudnya Itu oleh karena Ya angin Ya saya tidak tentunya Mengatakan bahwa ya Meteorologi dan Oceanografi itu Saling berkaitan Angin Mengakibatkan Tegangan Gaya tegangan Yang ditimbulkan oleh Gaya koriolis Dan juga gaya geseknya Akibatnya Ada Eggman spiral Ya kan Lalu ada Eggman layer Lalu Akibatnya Ada Eggman transport Ya kan Dari Eggman transport ini Nanti ada Eggman pumping Ini Up-belling Dan down-belling Di sini Ada saatnya Eggman pumping ini Sama dengan Gaya koriolis Ini kan dari sini Di sini adalah Teori Eggman Selain teori Eggman Ada juga Sverdrup teori Atau teori Sverdrup Saya gak tahu Apakah anda terangkan Atau tidak Yang jelas Saya tidak akan Menangkan Sverdrup teori Nanti di akhir Kita akan menghitung Arus geostropik Maksudnya Di akhir dari Perkilihan hari ini Kita akan menghitung Arus geostropik Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.